Hanya saja memang tidak dibacakan tata buka di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tapi melalui e-court ya Jadi tadi sekitar jam 1 lebih kurang sudah ada di e-court Sudah keluar putusannya itu Yang intinya putusannya itu menyatakan adalah menerima gugatan penggugat Mengabulkan seluruh gugatan penggugat Dan oleh karena itu menyatakan perkawinan antara penggugat dan istrinya Sarwenda itu raya Dan memerintahkan paditra pengadilan negeri Jakarta Selatan Untuk menyampaikan putusan ini kepada Untuk bisa dicatatkan Dan kalau memang tidak ada perzet ya Atau banding Maka mungkin sudah bisa diterbitkan yang namanya akta perceraian Jadi saya kira itulah informasi yang bisa saya sampaikan Terkait dengan masalah sidang rubet Bang, berarti terkait Ini berarti tidak ada Apa guna gini Akasuanak yang di dalam gugatannya bang? Dalam putusannya? Ya, jadi memang gugatan kita itu kan murni Hanya terkait dengan masalah perkawinannya itu Minta diputuskan karena perceraian Kalau mengenai masalah anak itu tidak Itu telah diselesaikan Secara personal Dengan Sarwenda Di luar persidangan Sudah dibicarakan secara personal Nah, jadi Anak-anak itu Berada Pada ibunya Ya, pada ibunya Tapi dengan biaya Itu Menjadi tanggung jawab ruben sebagai ayahnya Biaya pendidikan, biaya hidup semuanya Dengan tidak mengurangi hak ruben sebagai ayah Ya, karena gak ada mantan ayah Untuk bertemu Kapanpun Dengan anaknya Ya Dan kalau ada halal apapun yang berkaitan dengan Tuga Maka Sarwenda Sebagai ibu dari anak Akan Berkomunikasi Ruben sebagai ayahnya Dan kemudian Ruben setuju Maka yang akan bertanggung jawab penuh Untuk semua Pembiayaan nafkah Pendidikan anak-anak Jadi itu sudah selesai Sudah clear ya Minggu Itu ada Waktu Dimana Ruben Diberikan Untuk bisa berkumpul Quality time Bersama-sama anaknya Ya, mungkin Di setiap akhir Minggu Wien Yang Ruben mungkin sudah Tidak lagi Sedang tidak bekerja Maka anak-anaknya itu Ada dalam 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 Bang Minola Izin bang Dengan adanya Keputusan ini Responnya Sudah Responnya lega Mbak Lega Di dalam hidupnya Masalah yang Selama ini menjadi Bebannya Yaitu Proses persidangan Perceraiannya Itu sudah tuntas Dan sudah Keluar Hasil Keputusannya Pada hari ini Mbak Mungkin pada Selain-lain Lega Sedih Apa Enggak Maksudnya Sayang kan Sudah lebih dari 10 tahun Menikah Artinya Mungkin sedihnya Sudah dari kemarin Sudah lewat Sedihnya Sebelum Sampai kepada Bukatan Kan pasti Sudah melalui Satu proses Pembicaraan Yang panjang Sedihnya Sudah disitu Tapi ketika Mereka sudah Sepakat Untuk Mengambil keputusan Berpisah Dan akhirnya Ruben Memasukkan Gugatan Artinya Dari awal Semuanya sudah Dipersiapkan Baik mental Dan segala sesuatunya Dan ketika Keputusan itu Sudah keluar Ya artinya Lega Hanya itu Kan begitu kan Karena kalau Proses sedihnya itu Mungkin dari kemarin-kemarin Mbak Ketika proses ini Lagi berjalan Mbak Oke Bang Ada lagi pertanyaannya Bang Ruben ada Poin-poin Yang di ini Yang disampaikan Dalam Gugatan Putusan tadi Menyampaikan Apa Tidak ada Maskernya itu Sudah sesuai Artinya itu Gugatannya itu Hanya bicara Mengenai masalah Perkauan Jadi yang menjadi Cek cek coknya itu Kan tentu Banyak Dan itu Bukanlah Menjadi konsumsi Dari Sakat Tapi Ini diawali Dari Perbedaan Pendapat Perbedaan 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 Membangun Dalam Membangun Rumah Tangga Ini Dan Akhirnya Daripada Saling Menyakiti Dan itu Tidak Berdampak Baik Kepada Anak-anak Secara Psikologis Mereka Mau Tidak Mau Harus Sampai Kepada Keputusan Yang sangat Berat Yaitu Memilih Untuk Berpisah Dengan Baik-baik Mas Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Rinci Bang Itu Mungkin Pemicunya Apa Bang Maksudnya Dalam Artinya Di sini Tidak Bisa Memang Memang Terperinci Memang Itu Masalahnya Macem-macem Jadi Yang Seperti Saya Katakan Tadi Cara Untuk Skala Prioritas Dalam Tangga Itu Apa Yang Skala Prioritas Mungkin Berbeda Itu Dia Intinya Kalau Mas Tanya Apa Perbedaannya Itu Sudah Artinya Kita Bicara Mengenai Masalah Isi Perut Tidak Bisa Sampaikan Tapi Berbeda Dia Secara Pandang Untuk Bagaimana Rupa Itu Bukan Termasuk Juga Mengenai Masalah Masing-masing Jadi Ini Semua Sudah Terjadi Perbedaan Karena Punya Pemikiran Masing-masing Dan Ketika Ingin Disatukan Juga Kelihatannya Susah Untuk Disatukan Kecuali Itu Bicara Tentang Anak Itu Kadang-kadang Ada Suatu Kondisi Yang Sangat Miss Jadi Memang Mau Nggak Mau Mereka Sepakat Bahwa Untuk Tidak Saling Menyakiti Saling Meluka Akur Terus Ini Bergampak Negatif Juga Kepada Anak-anak Ya Mau Nggak Mau Mereka Sepakat Untuk Mengakhiri Perkahwinan Mereka Ini Dengan Perceraian Dan Mereka Mengatur Bagaimana Dan Yang Lainnya Seperti Apa Jadi Saya Kira Seperti Itu Kalau Untuk Rumah Mewah Yang Ditempatin Oleh Sarwenda Itu Jatuh Ke siapa Bang Jadi Hak Sarwenda Atau Tetap Rumah Mewah Baru Mewah Baru Itu Iya Bang Yang Ditempatin Sarwenda Iya Itu Diberikan Kepada Sarwenda Diberikan Kepada Sarwenda Tapi Karena Itu Kan Masih Proses Kewajiban Yang Belum Diselesaikan Jadi Meskipun Rumahnya Itu Diberikan Kepada Sarwenda Tapi Tetap Kewajiban Kewajiban Untuk Menyelesaikan Pembayaran Pembayarannya Itu Ada Pada Klan Kami Ruben Jadi Artinya Ruben Tetap Tapi Meskipun Sudah Tidak Terikat Lagi Dalam Perkawinan Itu Begitu Mas Bang Berarti Ruben Tidak Sama 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 Memberikannya Kepada Misalnya Itu Mas Proses Dilesaikan Pemulai Yang Harus Dilesanakan Tapi Tetap Kewajiban Itu Ruben Itu Menjadi Hal Bilih Atau Bagian Dileks Bersama Bersama Halo Bang Berarti Untuk Beban Biaya Listrik Dan Lain-lain Semua Ditanggungkan Kepada Ruben Ya Halo Bang Berarti Untuk Beban Listrik Untuk Biaya Dan Lain-lain Terkait Rumah Itu Semua Pembayaran Ditanggung Oleh Ruben Gitu Bang Semua Hal-hal Semua Hal-hal Yang timbul Atas Biaya Itu Dileks Dileks Ruben Jadi Jangan lupa Untuk Subscribe Cumi Cumi Ditekan Ya Tombol Lonceng Merahnya Jangan lupa